Halo teman-teman, selamat datang di channel Fonastic Hari ini kita akan membahas tentang penyakit Veses Kapuria pada ayam Kira-kira penyebab dan cara mengobatinya seperti apa ya Tapi sebelum kita lanjut, langkah lebih baiknya Teman-teman di rumah untuk like, komen, dan juga subscribe channel Youtube-nya aku ya Mengenal pulorum atau berak kapur pada ayam Serangan penyakit yang terjadi pada ayam memang seringkali mengkhawatirkan bagi para peternak Misalnya penyakit pulorum atau berak kapur yang sangat berbahaya dan menyebabkan kematian Sebagai peternak, cara menangani penyakit ini perlu untuk dipelajari Penyakit ini tentu akan berdampak nih bagi kesehatan ayam dan kualitas ayam itu sendiri Itulah salah satu hal yang harus diantisipasi dan dikenali dengan baik Agar bisa ditangani dengan langkah yang tepat Kira-kira apa yaitu pulorum pada ayam? Nah penyakit yang mempunyai gejala klinis berupa kotoran putih berkapur ini Kerap menjadi alasan kematian tinggi pada ayam Bakteri penyebabnya adalah Salmonella enterisapulorum Yang memang berasal dari keluarga Enterobacteriasis Ketika ayam menjangkit bakteri ini, ayam akan menunjukkan penyakit pernafasan, persendian bengkak, bahkan kebutaan Bukan hanya ayam yang bisa dijangkit oleh bakteri ini Sejumlah unggah seperti burung, angsa, kalkun, dan puyuh juga bisa terinfeksi Kira-kira gejala pulorum atau penyakit berak kapur pada ayam itu apa aja ya? Yang pertama, fesis seperti kapur Penyakit ini disebut dengan penyakit berak kapur Karena memang ayam yang terinfeksi akan mengeluarkan kotoran yang tidak normal Ayam yang sehat seharusnya mengeluarkan fesis yang menggumpal dan berwarna coklat Sebaliknya, ayam yang terinfeksi mengeluarkan kotoran dengan warna yang mirip dengan kapur Selain itu, ayam juga mengeluarkan sedikit kotoran saja Jika ada kotoran yang seperti ini dikandang, maka harus segera dipersihkan Yang kedua, tidak nafsu makan Ayam yang tidak nafsu makan menjadi salah satu gejala bahwa ia sedang tidak sehat Sehingga nafsu makannya menurun Semakin berat bobot ayam, maka makannya pun semakin banyak Sehingga jika bobotnya menurun, karena tidak ada nafsu makan, artinya memang tidak ada penyakit yang menyerang Yang ketiga, ayam menjadi pucat Penyakit pulorum pada unggas ini akan membuat ayam menjadi pucat Pona Squad juga sebaiknya memperhatikan mana ayam yang masih sehat dan mana yang sudah berubah menjadi pucat Nah penyebabnya itu apa saja ya Yang pertama, untuk penyebabnya itu kan karena bakteri Salmonella Dan berikut ini adalah beberapa mengenai bakteri Salmonella Salmonella merupakan jenis bakteri yang bisa bertahan hidup sampai satu tahun lamanya di dalam tanah Yang kedua, bakteri ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap inangnya Yang ketiga, bakteri ini juga bisa menyebabkan diare pada ayam yang terjangkit penyakit ini Bakteri ini juga menular lebih cepat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi Dan untuk cara mengatasinya ada beberapa cara ya Yang pertama, berikan obat antibiotik seperti kokolin, mikomas, neoteramisin, ataupun tetra Yang kedua, lakukan pemusnahan apabila penyakit sudah pada tingkat yang parah untuk mengacurkan siklus hidup bakteri Yang terakhir, pastikan melakukan pemusnahan di tempat yang jauh dari ayam yang sehat untuk menjaga kontaminasi bakteri Nah, untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel youtube-nya aku Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Sampai jumpa teman-teman Dadah